Ketidakpuasan diri itu bagian dari pendewasan Atau lebih masuk hati yang tidak selamat Ketidakpuasan diri Ini yang dimaksud tidak puas Apa arti doang ini nafas itu ya Ketidakpuasan diri itu bagian dari pendewasaan Atau lebih masuk hati yang tidak selamat Dalam beramal, dalam berbuat Atau dalam perjalanan hidup ya secara umum Kalau kita hitung ya Kalau kita hitung ini riset Siapa yang pensara hikam tadi Yang salah satu yang orang Indonesia itu Kiai soleh darat Nyaris, nyaris 2 per 3 Sulusa, sulusa itu berapa? 2 per 3 Sepertiga, 2 per 3 Itu lebih banyak ya Daripada sepertiga ya 2 per 3 amal kita itu dikendalikan Karena faktor kebiasaan Atau karena kita tidak menyadari Dengan tidak sadar Kita melakukan itu semata-mata Karena ia adalah kebiasaan kita Kita tidak menyadari Amal perbuatan kita tadi itu Sehingga amal-amal yang tidak kita sadari Sekurang-kurangnya di level ini Maka ia tidak akan bisa menjadi pendewasaan diri Karena manusia itu gampang lalai Bahkan sholat pun ma'l-waflah ya Maka Allah biasanya ngasih ujian-ujian Cobaan-cobaan Coba anda sholat sendirian Meskipun dilakukan seenak-enak mungkin Begitu kan ya Jadi sholat Allah langsung turun dia Tapi kalau berjamaah tidak Imam dikontrol Mungkin ada yang salah ya Jangan lupa R-nya oleh makmum Pun juga demikian sebaliknya Nah soal hati yang tidak selamat ini Saya kira Tidak puas ini kan Orang yang tidak ridho Cuma waktu itu ada pembahasan begini disini ya Jangan ridho kepada nafsu ya Jangan ridho kepada Maknanya memperturutkan Ada redaksi begini Lebih baik dalam pergaulan ini ya Lebih baik berteman dengan orang bodoh Tapi layar do'an nafsu Tidak memperturutkan nafsunya Daripada Berteman dengan orang berilmu Tapi yang memperturutkan nafsunya terus Nah bagi saya Pendewasaan diri ini kan hidup kan seimbang Ada kalanya kita gelap Ada kalanya kita terang Ada kalanya mengeluh Merengek itu ya Tapi yang penting tujuannya kepada Allah itu Orang yang fase dari sini Sekurang-kurangnya beranjak ke sini Dia sudah saya kira Sudah pendewasaan diri itu ya Kalau hati yang tidak selamat Saya kira dia Bodoh tapi tidak mau belajar ya Mati Bagaimana Kan fasenya hati itu kan di Quran kan begini Mula-mula berpenyakit Lupa Kemudian berpenyakit Kemudian mengeras ya Belum Belum mengeras Kemudian hatinya tertutup Kemudian Terakhir Allah memunci mati Nah untuk penanya ini Kita cara menyadarinya gampang Kita kebal atau tidak Kepada nasihat Kalau kebal Anti nasihat Ratedas itu Taedik nasihat itu Disampaikan terus itu Tidak mempan ke dia Maka Apalagi bermaksud dan Membanggakan itu Kemudian ada Saya mau bertanya Kartun semua itu Karena memang setiap hari mencari itu Juga kalau teman-teman Versi siapa tadi Kowi Nah itu dia Itu di HP-nya pasti doa junub Junub sambil miring Junub sambil terlentang Macam-macam Segala jenis junub dilakukan Oh dua jam non-stop ya Suara hati ini sebenarnya Bisa diketahui Ini pernyataan Pernyataan Imam Hasan Basri ya Rahimahullah itu Kapan suara hati ini Ini bahkan bagi pelaku maksiat Kapan kan Maka Fadumah Ru'ayah Kan hati ini kan Tidak pernah berbohong sebenarnya Tapi Kapan paling mungkin diketahui Nah kata beliau Kata Imam Hasan Basri itu sederhana Kalau kamu sudah berbuat baik Itu di hati kamu ada apa? Ada Allah atau ada reputasi dirimu sendiri? Kalau kamu setelah maksiat Ingat Allah atau Ingat maksiat berikutnya yang lebih keren misalnya Nah itu cara mengukurnya Dan itu yang paling jujur Itu sederhana kan ya? Jadi kalau sudah taat Setelah itu ada kebanggaan atau tidak? Atau ada Allah di situ? Ada diri kita atau ada Allah di situ? Berarti kalau diri kita Berarti reputasi Dihormati orang ya Untuk baca Quran dengan suara yang baik Ikut lomba Apa? Margono dengan Zen Lomba Musabah Koh Tilawatil Quran Tingkat RT misalnya Dia juara Dua Juara satu Karena juara duanya Baco misalnya Juara tiganya Zen itu ya Nah itu dia Tapi kalau bermaksiat Anda ingat siapa? Apakah bangga dengan itu Atau ingat Allah itu? Itu ciri suara hati itu Itu suara paling jujur Karena pada hakikatnya suara hati itu adalah Ya ini suara Nah itu dia Suara ya ini Suaranya Allah Baik Masa ingat yang lain Itu sudah keren itu Sebenarnya Yang dimaksud mengingat wajah itu kan Cara paling mudah Yang lebih penting itu Hati kita terhubung Berwasilah kepada guru itu ya Sampai kepada guru Tapi kalau sulit Sudah itu Imam Ghazali itu pernah begini Beliau ini dikenal Dalam salah satu tobakot ya Apa tobakotnya Imam Tajuddin Asubci ya Tidak salah Yang menceritakan salah satunya Imam Ghazali itu Tapi kepada muridnya Tapi kepada orang awam Sangat lunak Kalau punya Anaknya suruh ngaji Ke musola Maksudnya ke musola beliau lah ya Tiap sore Anak saya merantau Saya hanya sendirian disini Kalau gitu bapak ikut ngaji Saya sibuk kerja Ya tiap minggu saja Kalau tidak sempat Waduh ini saya hampir Tidak ada waktu katanya Kalau gitu ya tiap bulan Masih orang itu bilang Tidak sempat juga Ada kertas Tidak sambur pen itu Lalu dituliskan Beliau nulis Bismillah itu Kalau kata Imam Tajuddin Asubci Nulis La ilah ilallah Sudah ini tempel saja Di rumahmu Kamu baca sesempat-sempatnya Itu sama saja Tapi karena yang nulis wali Gara-gara itu Dia dapat hidayah ya kan Beda dengan Margono Kalau dia ngajar di Raas Tambah bodoh orang sana itu Jadi transfer kebodohan Kahimari Lapa kemarin Yang itu dia Kenapa? Karena orang tadi itu Orang tadi itu Ini bukan tarekat ya Tapi ini hanya Orang tadi itu Begitu melihat itu Melihat tulisan Bismillah Wakilala ilahillallah Dia langsung ingat Imam Bozali Langsung ingat wajahnya Dan mengingat wajah Para kekasih Tuhan Dia Nah alamin barakatih Dia memperoleh Sebagian dari keberkahan mereka Sudah Lihat mukanya dayat Dengan lihat mukanya ulama Kan beda ini Iya kan? Gini Aduh Nah itu dia Sedikit lagi Kemudian Penyebab utama Ketidak istiqomahan itu apa? Apa Apa dari cara ibadah Yang begitu-begitu saja Atau faktor lainnya? Ini Anda sudah menawarkan jawabannya ya Jadi istiqomahan itu Sebenarnya karena niatnya kurang Maaf tidak istiqomahan itu Karena niatnya kurang saja Juga begini Kenapa sih kita oleh beliau ini Dilarang berteman dengan orang-orang yang Yang kualitas spiritualnya buruk Juga intelektualnya buruk Kenapa? Teman-teman yang buruk itu downer Jadi begitu Anda ngomong Belum selesai Sudah disalahkan Apa? Itu downer Teman-teman yang Menyebabkan mental Anda runtuh Tapi berteman dengan guru yang baik Teman yang baik Yang spiritualitasnya tinggi Itu akan menghormati Anda Akan memuliakan Anda Datang seorang teman Pak gimana bacaan Quran saya? Bagus Itu bukan downer Tidak menyebabkan mental Anda runtuh Tapi menyemang hati Anda Semangat baca Quran terus Tapi dengan cara ugal-ugalan Diterabah, senun, dibaca tak-tak Dibaca COVID Dengan segala cara Nah, saya kira niat ya Kalau niatnya baik Kenapa sih Solat itu di Quran disebut Kita abang mau putah Kenapa ada waktu-waktunya Supaya kita disiplin Supaya kita konsisten Disiplin ini kosa kata Yang paling tidak disukai Oleh segala jenis manusia Di muka bumi Tapi outputnya Hasilnya nanti sangat baik Satu lagi ya Kasus seorang yang sulit Mendapatkan ketenangan Dalam hidupnya Ketika berbuat dosa menyesal Tapi kemudian dilakukan lagi Dan setiap waktu harus di Setiap waktu terus dihantui Baik Pertanyaan saya untuk penanya Untuk Mas Kadhafi Kadhafi Muhammad Bisakah Anda membangun rumah Di tanah yang goncang? Bisa nggak itu? Bisa, hambalang Zaman SBY ya kan Kan tanahnya goyang gitu Tapi dibangun rumah Begitu pula kita Nggak mungkin punya hidup yang tenang Kalau hati kita nggak tenang Boleh miskin ya Boleh hidupnya pas-pasan Sederhana misalnya Tapi kalau hatinya tenang Bizikrillah ya Tatmainul Tapi Ketenangan hati dengan zikir ini Masih kurang Masih kurang Karena zikir ini terbatas Dibatasi waktu Makanya beliau menawarkan Beranjak dari yang lalai Menuju yang sadar Dari yang sadar Menuju yang husu Hadir Bersimpuh di hadapan Allah Hatinya ya Nah bagaimana kalau Maksiat menyesal Tapi Lalu dilakukan lagi Dan terus dihantui Maksiat ini kan lingkaran setan Satanic circle Bagaimana memutus Mata rantai Bagaimana supaya Kita punya kesadaran Selalu diawasi oleh Allah Coba kita uji saja Ambil contoh Kowi dan Dayat Kan hobinya Onani ya kan Buang-buang sumber daya Coba Lakukan Onani Di puskesmas Depan itu Malu nggak dia Atau bermaksiat Di hadapan orang banyak Kalau malu Berarti hakikatnya Kalau tidak Sudah selesai Karena ini untuk penanya Bukan untuk mereka Mereka hanya alat peraga Kalau malu Berarti hakikatnya Kita malu ke Allah itu Kita sadar bahwa Allah itu Al-Basir ya Allah maha mengawasi Maha melihat kita Seperti kata Fallah ya Sesuatu yang cepat matang Cepat Cepat habis Kalau begitu Untuk Mas Kadhafi ini Anda butuh Panoptikon Anda butuh kontrol Butuh kendali Kendali itu apa Boleh teman Boleh guru Kalau Anda sudah menikah Atau belum menikah Cari pilih istri Yang kualitas spiritualnya baik Karena akan menjadi Kendali ya kan Akan menjadi tali kekan Di Lijah mitakwa Dan kendali kita ini Secara umum adalah orang lain Misalnya begini Saya guru Kan ada pepatah kan ya Guru kencing berdiri Murid kencing Apa Nyolong Password wifi Lari sudah lama itu Di upgrade kan ya Pengetahuan di upgrade Kalau begitu Kontrol kita Orang lain kendali kita Boleh guru Boleh orang tua Makanya anak kecil itu Sebaiknya Anak bayi Atau balitas Sebaiknya dalam Pengawasan orang tua Bukan diawasi pembantu Sudah ya Nah kalau Anda dihantui Setiap saat dihantui Ini saya kira bagus Saya kira kalau dihantui Alah rasa bersalah Itu bagus itu Kita menyadari Bahwa kita salah Dan Allah itu senang Allah itu senang Kalau kita mendatanginya Dengan menyebut-nyebut At-tawab Ya tawab Tuba alayna Warhamna Wanzur ilayna Kalau kita menyebut-nyebutnya Ya ghofar Ya ghofur Kalau untuk Nargono ya Ya kohar Ya mentakin Supaya diringkus Dia oleh Tuhan Saya kira demikian Nah pertanyaan Pertanyaan ini Semua pertanyaan ini Sudah terjawab Pada teks Yang sudah kita baca Sebenarnya semua pertanyaan tadi Pertanyaan kedua sampai ketiga tadi Ada di redaksi ini Wahusnul ahwali Nasiun minat tahakuki Aitamakunifi Makomatil inzal Kualitas hati yang baik Itu timbul Tumbuh Karena istiqomah Mengikuti jalannya Orang-orang yang sudah kenal Sudah arifbillah Ikut saja Ikut ulama Anjing itu ikut ulama Selamat Sementara pertanyaan kedua Ketiga atau keberapa tadi Yang penting adalah Kalau pakai bahasa ini Alaika Bittadzakur Tadi ya Bittzikir Fa'alaika Antadzakurallaha Bihi Wa inkana Polbaka Wohilan Halat zikir Lalai Atau ingat Sudah zikir saja Saya tidak akan Nyumbang sebelum Ikhlas Sampai kiamat Nanti itu Saya tidak akan Menulis buku Kalau tidak bestseller Dan Menjadi masterpiece Saya sampai kiamat Tidak akan Nulis buku Memang caranya Harus begitu Cara seperti Ustadz Yanni Nulis-nulis puisi Lalu puisinya Diuji Kan ada orang Biasanya Diuji Dengan Diuji Dengan Ilmunya Kalau Yanni Enggak Puisinya Menguji Dia Sebaliknya Jadi ilmunya Yang menguji Jadi langsung Ayo kerjakan Kata puisinya Diuji Karena puisinya Sedang membebaskan Diri Baik Karena teman baru Kita datang Silahkan Kalau ada Pertanyaan Teman-teman Yang lain Mari kita diskusikan Di sini Diri umbu Diri 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 Terima kasih.